Intro Hai sahabat kita jumpa kembali di channel kesayangan sahabat semua yaitu Rudi dan Sahabat TV Sahabat bagaimana kabarnya? Sehat semua ya sahabat ya? Oke sekarang langsung aja kita memasak ada satu resep yang sangat mudah dan ini juga banyak penggemarnya ya sahabat ya Kali ini saya akan membuat yaitu sambal ulek penyet tahu Nah sahabat kalau merasa resep ini bermanfaat jangan lupa di subscribe, like, share, komen dan tekan tombol loncengnya Nah semua bahan-bahannya sudah siap langsung aja kita memasak Saya akan goreng tahunya dulu kemudian akan membuat sambal penyetnya Sebelum saya membuat yaitu larutan dari bumbunya saya akan panaskan minyaknya terlebih dahulu Nah ini yang membuat semua masakan kita apalagi yang digoreng ya sahabat ya Seperti tahu, tempe, ikan, ayam itu semuanya enak sekali kalau kita menggunakan desaku marinasi ya sahabat ya Nah desaku marinasi ini terbuat dari rempah-rempah pilihan sehingga kualitas rasanya sangat baik ya sahabat ya Kita tinggal sobeks aja kemudian kita campurkan dengan air sudah siap untuk kita bisa menggoreng tahunya Nah dibalik kemasan ini juga ada resep dari menggoreng tahunya ya sahabat ya Ini ada bahan-bahannya kemudian cara pembuatannya sudah termasuk tips dan metodenya di dalamnya Dan kemudian sahabat kalau pengen lebih jelas lagi ini ada QR code yang bisa di scan dari kamera HP Kemudian di klik tersambung video singkat cara pembuatan dari tahu gorengnya Nah kita masukkan 1 saset desaku marinasi Ini akan kita campur dengan 3 sendok makan air Kita aduk sampai larut dan mengembang seperti ini Setelah larut dan mengembang seperti ini baru kita siramkan di atas tahu ya Oke ini tahunya sudah saya siapkan 500 gram Sahabat bisa potong sesuai dengan keinginan sahabat ya Kemudian saya akan siramkan di atas tahunya Sambil menunggu minyaknya betul-betul panas ini boleh dibolak-balik seperti ini Simple aja sahabat ya sampai seluruh kelompokannya kena ya Nah ini sudah siap semua Sudah mulai panas kita sudah mulai menggoreng ya sahabat ya Ya seperti kita menggoreng tahu biasa ya sahabat ya dibolak-balik seperti ini Nah sahabat ini lagi proses penggorengan ya sahabat ya Nanti kalau warnanya sudah mulai kuning keemasan ya Nah sahabat bisa balik Nah sahabat ini warnanya sudah mulai kuning keemasan seperti ini Tuh ya ini waktunya kita balik Oke sampai warna yang kita inginkan ya Kita tunggu sebentar sampai warna yang kita inginkan baru kita angkat ya Nah ini sudah bagus ya Kita matikan sekarang kita angkat ya Nah ini tahu goreng marinasinya sudah siap Nah sahabat sekarang saatnya kita akan membuat sambalnya ya sahabat ya Untuk membuat sambal ini saya butuhkan 6 buah cabai merah yang segar seperti ini ya sahabat ya Tapi kali ini saya akan mempergunakan yaitu desaku cabai bubuk Nah desaku cabai bubuk ini terbuat dari cabai merah segar pilihan dengan kualitas terbaik Nah sahabat bisa memilihnya Menggunakan cabai merah yang segar juga bisa Juga bisa menggunakan desaku cabai bubuk Nah kali ini saya akan menggunakan yaitu desaku cabai bubuk ya sahabat ya Nah kalau kita membuatnya dari desaku cabai bubuk kita harus membuat pasta cabai terlebih dahulu Dan keunggulan dari desaku cabai bubuk ini pertama tidak mengeluarkan aroma dan rasa langu Kedua warnanya merah cantik seperti cabai merah yang baru dihaluskan juga ya sahabat ya Ya 1 sendok makan itu setara dengan 6 buah cabai merah yang segar seperti ini Oke kita masukkan 1 sendok makan desaku cabai bubuk ya seperti ini Oke sekarang kita tambahkan air 2 sendok makan Kemudian kita aduk sampai larut dan mengembang Nah setelah larut dan mengembang dia akan menjadi pasta Nah fungsinya untuk membuat pasta cabai ini sahabat ya Untuk mengembalikan volume cabainya Seperti setara dengan cabai merah segar yang baru dihaluskan ya Dan desaku cabai bubuk ini hanya untuk memasak Tidak untuk ditaburkan di atas nasi atau di atas makanan Langsung aja sekarang saya akan membuat sambalnya Saya akan panaskan minyaknya terlebih dahulu Minyak yang dipergunakan sebanyak 3 sendok makan Nah pertama kita masukkan bawang putihnya Satu siung ini biarkan dia sampai kuning keemasan ya sahabat ya warnanya Supaya kita rasanya agak sedikit kuat dari bawang putihnya Jika warnanya sudah kuning keemasan baru kita tambahkan bawang merah 5 buah Nah ini bawang merahnya sampai harum ya Bawang merah ditumis itu ya sahabat itu akan mengeluarkan aroma harum seperti bawang putih ya Dan itu pengaruh di cita rasanya Nah ini kemudian 5 buah cabai rawit Aduk dulu sampai layu Nah ini sudah pas layunya Baru yang terakhir tomat ya Begitu tomat ini kandungan airnya kan tinggi ya sahabat ya Jadi prosesnya semua berhenti tinggal melayukan tomatnya saja Nah ini tomatnya sudah cukup layunya ya Kita matikan Kita ambil cobeknya sekarang ya sahabat Kita masukkan bawang putih, bawang merah, cabai rawit dan tomat juga minyaknya semua masuk Kita masukkan garamnya sebanyak 3 per 4 sendok teh Gula pasirnya sebanyak 1 sendok teh Oke ini mulai saya haluskan dulu ya Nah ini sudah mulai halus karena ditumis jadi ini mudah sekali untuk dihaluskan ya Nah ini merahnya bukan dari cabai rawit tapi dari tomat Tapi begitu dimasukkan yaitu desaku cabai buruk yang sudah dibikin pasta Warnanya langsung cerah nih sahabat ya Warna sambalnya itu sumringah atau cerah ya Sehingga itu apetit banget Orang yang melihatnya berselera sekali ya Nih saya satukan sekarang Tuh perbedaannya ya sahabat ya Tuh Semakin mantap ya Tidak sekedar warnanya yang cantik seperti ini Cita rasanya pun juga enak banget ya Oke sekarang tinggal kita masukkan terasi yang sudah digoreng sebanyak 1,5 sendok teh Kemudian gula merah 1 sendok makan yang sudah diserut Ini harus halus gula merahnya ya Nah ini warnanya sampai rata dulu Ini walaupun sudah masuk terasi warnanya masih tetap cantik nih seperti ini ya sahabat ya Oke sekarang ini sudah siap Nah saatnya tahunya sudah bisa kita penyet ya sahabat ya Kita satu-satu kita penyet ya sahabat Harus dikasih sambal dulu atasnya seperti ini Baru kita penyet Hmm mantep ya sahabat Kita ambil lagi Sampai pecah aja dan sambalnya masuk sampai ke dalam ya Oke Udah semua Kita masukkan daun lalapannya ya Nah Ini sudah siap untuk kita hidangkan Sahabat sudah selesai sambal ulek penyet tahunya Ini istimewa banget ya gurih dari tahunya juga Sangat mendukung juga cita rasa dari sambalnya juga betul-betul enak ya sahabat ya Terima kasih Terima kasih.